Hai ketemu lagi dengan saya Kak Mia, hari ini kita akan bahas tentang penemuan proton Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penemuan yang bernama JJ Thompson yang telah menemukakan model atom seperti roti kismis Hal ini didasari pada eksperimen yang dilakukan menggunakan sinar katoda JJ Thompson mengemukakan bahwa atom bermuatan netral Namun pada eksperimennya ditemukan adanya partikel lebih kecil dari atom yang bermuatan negatif Karena atom itu bermuatan netral, maka ada partikel lain yang bermuatan positif ada di dalam atom Tau nggak kalau Mia, bahwa 10 tahun sebelumnya, ilmuwan bernama Eugen Goldstein sudah memperkenalkan sinar katoda yang digunakan menggunakan telat yang berhubung dan diberi muatan listrik Ketika harus listrik diberikan, sinar katoda bergerak menuju anjur melewati ruang dalam atom yang berisi partikel-partikel gas Sebagian sinar katoda akan bertumbuhkan, menyebabkan kecil gas dan mengakibatkan elektron di dalam gas terlempat dan bergerak ke arah anoda karena elektron dalam gas terlempat terlepas menyebabkan gas berhubungan positif dan bergerak ke arah katoda 18 tahun setelah Eugen Goldstein memukakan tentang adanya sinar yang bergerak ke arah katoda yaitu pada tahun 1906, NS Rutherford memodifikasi tabung sinar katoda untuk membuktikan keberadaan adanya partikel bermuatan positif Rutherford pada saat itu menggunakan gas hidrogen dan ternyata Rutherford menemukan bahwa partikel yang bermuatan positif di dalam gas hidrogen merupakan masa partikel positif yang paling ringan kenapa sih masanya paling ringan? ketika dilakukan uji dengan menggunakan gas selain hidrogen maka akan diterima oleh masa partikel dari atom gas merupakan kelipatan dari masa partikel positif dari atom hidrogen yaitu sebesar 1,673 x 10-27 kg yang merupakan masa partikel yang lebih besar dari atom hidrogen pada awalnya partikel positif ini belum dikenal dengan atom hidrogen baru pada tahun 1909, partikel positif ini diberi nama atom hidrogen demikian video kita kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati